Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat sore kali ini perjalanan kita menuju ke pantai Anya salah satu pantai yang ada di Anya oke guys nanti setelah di dekat pintu terbangnya kita tunjukin ya guys sampai apa gerangat selamat datang di gilbo kita nanti ada pasar akhir guys kita sambil cari-cari belajar buat masak nanti malam kita ya Alhamdulillah banget nih guys nggak macet lancar lagi pikiran kita bakal macet guys di sebelah kanan kita ada Hotel Marbella ya Nah hotel Marbella ini ya udah pasti pada tahulah karena terkenal terlalu lama juga juga kita masih lanjut di depan ya guys kita biarkan dulu nih jahe ini ini ada ikan kuni sama udang untuk tempat ini juga ada ini patokannya ada bersebelahan dengan pohon bensin ini ya Indomobil ya posisinya ada di seberang jalannya ini enggak ada petunjuk-petunjuk pantanya nih guys gerbangnya ya jadi in tenanya kita malam-malam guys Oh iya nggak ketinggalan nih jadi lagi bantuin ya dek bisa nggak kalau bisa ya janda kita udah jadi guys sekarang persiapan kita buat bakar 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 ikan ya guys kita bakar bakar rumah nah itu udah masak kasih di wet sambil nunggu ikannya mateng nih guys di sebelah kita ada yang jedag giduk nih guys lagi pada nungguin ikannya maten guys jadi mau bakar ikannya Oh lapor ya lokasi camping kita kali ini ada di tempat Aden Anjer ya guys untuk biaya masuknya Rp125.000 per malam selama pagi guys ini kita digunyikan lagi aja nih ya Iya kalau untuk bulan-bulan sekarang bulan ini memang cuaca tadi enggak menentuni guys kadang panas kadang terhujan nanti kalau misalkan sudah tidak hujan kita keliling-keliling ya kita review sedikit tempat ini ya untuk kondisi pantainya sendiri nih guys entah ini karena hujan atau memang seperti ini ya guys hai ini agak sedikit True guys hai 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 untuk area Pantai Adam ini guys emang enggak salah nih dibilang Pantai Adam karena dikelilingi dengan pohon-pohon rindang nih guys areanya juga cukup luas nih guys kalau buat ngading acara ya lumayanlah luas nih guys bisa nah untuk toiletnya tersendiri nih hanya ada satu unit nih guys dari area camp lumayan jauh nih guys ada di depan sana di depan pintu terbangnya ya coba kita cek kesana ya guys ini pintu terbangnya nih guys yang lagi semalam kita masuk dari sini ya Nah dari pintu terbang kalau untuk toilet ada di sebelah kanan ya kalau dari pintu masuk ya ini dia guys toiletnya ada ada di dalamnya ada beberapa pintu ada 1,3,3,4 pintu hai 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 semuanya terakhirnya terocong jarak dari pintu gerbangnya ataupun dari toilet lokasi camping lumayan agak jauh nih guys ya sekitar tiga ratusan meteran lagi 200-300 meter ya nah kalau di tengah-tengah lokasi campnya ini nih guys kalau hanya untuk sekedar cuci-cuci bersih-bersih dari piring atau bekas makanan kita nih guys disini ada disediakan akaran air ya guys kalau kita cek ya ini posisinya ada di tengah-tengah nih guys nah disini guys untuk sumber air dari keran yang tadi nih guys airnya dari sini guys dari torn airnya nih di sebelahnya kita langsung menghadap ke pantai-gai Tuh, kondisi Pantainya sendiri disini guys Lebih dominan bebatuan ya guys Jadi kalau untuk berenang Tidak disarankan Tapi kalau untuk Mancing Disini spotnya bagus nih guys Nah kalau misalkan kalian ingin berenang Lebih baik di pantai Yang sebelahnya Kalau buat berenang nih Disarankan 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 Masayang nih guys Kalau disini Air lautnya Agak sedikit keruh ya Sama yang tadi Dibu batuan Dibu batuan Demikian lah guys Itu singkat kita Mengenai Pantai Adamanya Jadi kesimpulannya Kalau untuk Area camping Bisa dibilang Lumayan lah ya Tapi Kurangannya disini Ada di pilotnya ya guys Oke nantikan Keseruan Ketualangan kita berikutnya ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys